Shalom, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam Bible Study CK7 pada hari ini. Akan melanjutkan peristiwa pindahnya Yaakob bersama dengan keluarga besarnya, disupu sebagai Bani Israel atau orang Ibrani yang ke Mesir. Untuk berjumpa dengan Yusuf dan atas perintah Tuhan, mereka harus berkumpul di Mesir. Semua untuk mengenapi kehendak Allah. Nah sebelum kita membaca dan merenungkan setelah belajar di dalamnya, mari kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita betul-betul mengerti firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hampir kita tanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami kenali Engkau lewat jalan-jalanmu. Jalan-jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya pada rencana yang indah. Tuhan-jalanmu. 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 Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Amin Tuhan Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Pada rencana yang indah Tidak ada terduka kasihmu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Tuhan Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Haleluya Engkau baik Haleluya Sungguh kami rindu hadiranku Khamirillu Khamirillu Lampado Khamirillu Lampado Aleyman Khamirillu Tuhan Khamirillu Lampado Khamirillu Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sekarang pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang suju di hadapamu. Memuji-Mu, menambah-Mu, Yesus, ku menampah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekarang pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang suju di hadapamu, memuji-Mu, menyambah-Mu. Yesus, ku menyambah-Mu. Sekarang pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang suju di hadapamu, memuji-Mu, menyambah-Mu. Yesus, ku menyambah-Mu. Sekarang pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang suju di hadapamu, memuji-Mu, menyambah-Mu. Yesus, ku menyambah-Mu. Yesus, ku menyambah-Mu. Yesus, ku menyambah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang mulia. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami tidak mau terlepas dari kasih-Mu. Sebab hanya kasih-Mu lah yang memuaskan kehidupan kami. Yang membuat kami tetap rindu untuk Anda selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk hadiratmu. Terima kasih untuk lawatanmu. Dan jika sebentar kami akan merenungkan, belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami. Kami membuka roh jiwa dan tubuh kami untuk dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat firmannya. Semakin kami mengenal Tuhan, maka semakin kami mengerti akan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi hambamu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, saudara. Kita sampai kepada kejadian pasal yang ke-46. Di Alkitab saya, halaman 51. Pada pasal ini, kita akan mengerti sekarang bahwa Yaakub yang merindukan anak yang sangat dikasihnya, yaitu Yusuf. Demi dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup, bersegera dia ingin bertemu dan berjumpa dengan anaknya ini. Maka pindahlah Yaakub ke Mesir. Bukan hanya masalah kelaparan, tapi juga karena kerinduannya bertemu dengan anak terkasihnya. Nah, peristiwanya seperti apa? Mari kita baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 46, ayat 1 sampai 7. Yaakub pindah ke Mesir. Jadi, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yaakub, Yaakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firmannya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah, aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yaakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yaakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya, dan yang telah diperoleh mereka di Tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yaakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Saudara, hampir dipastikan bahwa saat ini, saat peristiwa yang terjadi, Yaakub itu tinggal di Hebron. Ya, Hebron. Perhentian pertama ketika dia pergi ke Mesir adalah kota atau wilayah Beersheba. Di situ, Yaakub mempersembahkan kurban. Dan disitulah dia mendapat penglihatan pada waktu malam. Allah memperlihatkan dirinya dan berbicara langsung kepada Yaakub. Allah memberikan semangat di dalam perjalanan, serta meyakinkan dia tentang berkat-berkat yang tidak terhitung banyaknya. Jadi memang kehendak Tuhanlah. Yaakub dan seluruh keluarganya itu pindah ke Mesir. Itu ditandaskan lewat perintah Tuhan. Ini pernyataan Tuhan kepada Yaakub sebelum dia sampai ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Janji tentang pernyertaan Tuhan, saudara. Bahwa aku sendiri akan menyertai engkau. Lalu Tuhan juga berkata, Aku akan membawa engkau kembali. Artinya keluar dari Mesir. Walaupun nanti sudah meninggal. Si Yaakub ini. Ini menandaskan ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Janji Allah kepada Yaakub ini. Yang pertama, Allah sedang memperbaharui janjinya. Janjinya bahwa keturunan Yaakub akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Allah menjelaskan bahwa di Mesirlah bangsa itu akan bertambah besar jumlahnya. Jadi, bukan merupakan sebuah kemerosotan kehidupan. Tetapi Tuhan akan membawa mereka ke Mesir untuk melipat gandakan jumlah bani Israel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa dia sendiri akan menyertai Yaakub. Ini merupakan sebuah jaminan akan perlindungan dan keamanan yang akan diterima oleh Yaakub dan keluarganya. Dan yang ketiga, Allah juga menyatakan seperti ini. Aku juga akan membawa engkau kembali. Artinya, kalau aku yang memasukkan engkau ke Mesir, nanti aku juga yang akan mengeluarkan engkau dari sana. Janji ini bukan hanya kepada pribadi Yaakub. Tetapi juga nanti kepada keturunan-keturunannya, waktu peristiwa Eksodus terjadi. Di kitab keluaran. Yang sebentar lagi akan kita pelajari, saudara. Nubuatan ini digenapi sesudah kematian Yaakub. Yakni dalam peristiwa keluaran. Ketika seluruh bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Dan yang luar biasa, janji Allah tadi digenapi dengan perkataan seperti ini. Bahwa yang akan mengatupkan kelopak mata Yaakub nanti adalah Yusuf sendiri. Terhadap janji seperti ini, saudara. Yaakub sangat senang. Sangat bersangat untuk segera ke Mesir. Tidak ada orang Ibrani yang memiliki semangat untuk pergi ke Mesir selain Yaakub karena peristiwa ini. Sebab dia mendapatkan jaminan akan penyertaan Tuhan. Pernyataan bahwa Yusuf yang akan mengatupkan kelopak matanya nanti, merupakan sebuah nubuatan. Bahwa putra kesayangannya itulah yang akan melaksanakan upacara terakhir. Ketika ayahnya ini akan meninggalkan dunia. Sebuah harapan yang tercapai dalam kehidupan Yaakub. Selain diberkait dengan anak yang banyak. Jaminan penyertaan Tuhan. Di usia tuanya pun, Yaakub bisa bertemu dengan seluruh anaknya. Nah, di dalam peristiwa perpindahan ini, saudara. Ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Lihat di ayat yang ke-28. Selanjutnya peristiwa apa, saudara. Yaakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf. Supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Setelah mendapatkan penyertaan Tuhan, semangatnya timbul kembali. Karena pesan Tuhan tadi. Yaakub berangkat dengan keturunannya dari Bersheba. Dan mengandakan perjalanan panjang menuju ke tanah Goshen. Dia memilih Yehuda untuk maju mendahului rombongan. Supaya menjumpai Yusuf dan menyelesaikan urusan-urusannya. Sehingga Yusuf mau menjemput Yaakub ayahnya ini. Dan membawanya ke tanah Goshen. Perpindahan umat Allah ini merupakan akibat langsung. Dari bencana kelaparan yang didatangkan Allah atas dunia ini, saudara. Allah benar-benar memaksa Israel untuk pindah ke Mesir. Oleh pengaturannya yang berdaulat. Setiap perpindahan anak-anak perjanjian, ketika Allah menyuruhnya, Allah juga yang akan membereskannya. Menyertainya. Allah tidak pernah menyuruh lalu meninggalkannya. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita berbuat ini dan itu, lakukan saja. Sepertinya ke Mesir. Sepertinya ke tempat yang tidak kita sukai. Tapi kalau itu tujuan Allah, ikuti saja. Ikuti irama Tuhan. Supaya kita selaras dengan Dia. Ikuti rencana Tuhan. Sebab di tanah itu nanti, umat pilihan Allah akan bertambah banyak. Dan menjadi satu bangsa yang besar. Dan dari situ nanti juga, mereka akan kembali ke kanaan. Setelah Yaakob itu bertemu dengan Yusuf, saudara. Mari kita baca dulu. Di ayat yang ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan ayat 29 dan 30. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen. mendapatkan Israel ayat 29 dan 30. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf. Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Dari peristiwa ini kita melihat perjumpaan Yaakob dengan Yusuf merupakan kejadian, peristiwa, kegembiraan yang besar. Keduanya terlalu terharu. Sehingga tidak sanggup lagi mengatakan apa-apa. Mereka hanya berpelukan dan menangis. Perbuatan atau pelukan Yaakob kepada Yusuf dan Yusuf kepada Yaakob sudah mewakili seluruh kesukacitaan, kegembiraan bagi keluarga besar ini. Atas peristiwa itu puaslah hati Yaakob dan dia dengan tenang berkata, Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Inilah puncak sukacita kehidupan Yaakob. Mungkin Yaakob pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika dia ada di Mahanaim, ketika dia ada di Peniel, ketika dia ada di Betel, Yaakob mendapatkan pernyataan Allah yang luar biasa. Tapi semuanya itu tidak ada artinya kalau dia belum ketemu sama anaknya yang dinyatakan sudah mati itu, yaitu Yusuf. Rasa-rasanya lengkap sudah. Berkat yang diterima Yaakob. Dengan berpindahnya dia ke Mesir, bukan hanya mengenapi kendak Allah, tapi di situ mendapatkan semangat kembali untuk hidup dan puas. Toh misalnya aku dipanggil Tuhan, aku sudah siap. Pertemuan Yaakob dengan Yusuf ini menandaskan bahwa Yaakob sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia siap dipanggil Tuhan. Walaupun nanti kita akan lanjutkan bagaimana Yaakob akan bertemu dengan Fir'on. Tapi itu kelengkapan dari berkat sukacitanya. Namun pertemuan dia dengan Yusuf itu adalah puncak sukacita yang dialami oleh Yaakob. Saudara, sebelum mereka berpisah, karena Yusuf ada di istananya, ada di rumahnya. Sementara keluarga besar ini akan ditempatkan di tempat namanya Goshen. Mari kita baca di ayat ke-31. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu. Aku mau menghadap Fir'on dan memberitahukan kepadanya. Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di Tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'on memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di Tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Sebelum mereka berpisah, Yusuf berkata seperti ini, Aku akan perkenalkan engkau kepada Raja Mesir, yaitu Fir'on. Dan dia memberikan sebuah arahan-arahan atau petunjuk khusus tentang bagaimana mereka harus menjawab bila ditanya oleh penguasa itu. Kalau nanti engkau ditanya tentang pekerjaanmu, katakanlah kalian adalah gembala ternak. Dengan demikian, nanti kalian akan diberikan tanah Goshen untuk kalian tinggal di sana. Kalau ditanya, katakan aku gembala ternak. Tempat yang paling tepat dan Yusuf yakin bahwa nanti Fir'on pasti akan memberikan Goshen sebagai tempatnya. Karena wilayah itu dekat dengan Delta Sungai Nil. Seperti yang pernah saya katakan, saudara, kita pelajari bahwa Goshen itu merupakan tempat yang sangat subur karena mendapatkan aliran air dari Sungai Nil yang luar biasa. Itu sangat strategis untuk keluar dari Tanah Mesir pada Exodus nanti. Dan disitulah nanti Tuhan memelihara umatnya terlepas dari semua kutub, semua tulah-tulah yang akan diturunkan Allah kepada Mesir. Ada sedikit yang menarik, saudara. Mengapa Yusuf ini memberikan peringatan, arahan supaya dia, keluarganya, disebut sebagai gembala-gembala ternak. Hal ini memang menjadikan mereka akan berjauhan dengan orang Mesir. Ketika orang Israel hidup terpisah di wilayah Goshen, Yusuf sedang merancang bahwa jangan sampai kamu dekat-dekat dengan orang Mesir karena budayanya berbeda sekali dengan budaya kita. Mereka memang terasing disana, saudara. Umat yang terpisah, yang dipisahkan Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kados dipisahkan, nanti keluar kata kudus tidak bercampur dengan hal-hal yang buruk. sebab nanti mereka dari Goshen itu akan meninggalkan tanah Mesir ini menjadi tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi memiliki arti yang banyak sekali Goshen ini, saudara. Dipisahkan, dijauhkan dari budaya Mesir. Dari orang-orang yang berkarakter seperti orang Mesir. Yang lebih menarik lagi bahwa orang Mesir itu tidak atau tidak bergaul dengan gembala-gembala. Baik kambing domba maupun lembu sapi. Kekecian bagi mereka. Tepat sekali makanya Yusuf mengarahkan kalian tinggal di Goshen. Nah, pelajaran yang dapat kita petik hari ini, saudara. Yang pertama adalah rencana Allah pasti dikenapi. Yang kedua, terhadap rencana Allah kita sebagai umat-umat pilihan. Murid-murid Kristus kita harus taat setia. Tunduk patuh kepada keputusan Tuhan. Kalau suluh tinggal di Hebron, tinggal di Hebron. Suruh menetap di Betel, harus menetap di Betel. Suruh pindah ke Mesir, ya pindah. sebab keputusan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Yang ketiga, Tuhan sengaja mengumpulkan keluarga ini di Mesir supaya Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. tujuan Allah mendidik kita supaya kita taat adalah supaya kita mendapatkan kapasitas yang lebih besar dari Tuhan. Dan yang keempat, setiap rencana Tuhan pasti akan digenapi. Lewat hidupmu, lewat hidupku, semua rencana Tuhan pasti digenapi. demikianlah kepuasan hati Yaakub ketika dia bertemu dengan Yusuf. Pun demikian kita, kepuasan kita adalah kalau kita tinggal bersama-sama dengan keluarga besar. Bukan hanya secara kedagingan saja, keluarga darah daging saja, tapi keluarga dalam satu iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gosen, tempat yang dikhususkan supaya bangsa Israel tidak bercampur dengan orang Mesir. Adalah tempat di mana kita sedang dikuduskan Tuhan. Supaya hidup kita tidak seperti orang-orang di dunia luar sana. Yang tidak mengenal Allah yang benar. Hidup secara fasik. Tapi di Gosen itulah pemilihan arah, pemilihan arah terhadap mereka terjadi. temukan Gosen-Gosen saudara di mana Allah akan menurunkan berkat-berkatnya buat saudara. Memelihara saudara, melindungi saudara, dan siap untuk mengangkat saudara masuk ke tanah perjanjian yaitu surga yang mulia. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami mengerti sekarang sepertinya Tuhan sedang membawa kepada kemerosotan kualitas hidup ketika Yaakub dan keluarganya harus pindah dari Hebron menuju ke Mesir. Sebab Mesir lambang keduniawian, kefasikan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, maka Yaakub dengan sukacita melakukannya. Demikian pula kami ya Tuhan, setiap Tuhan memberitahkan kami melangkah kemanapun sebagai anak perjanjian, sebagai orang percaya, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Entah ke Hebron, entah ke Betel, atau entah ke Mesir, kami akan taat dan setia. Sebab kalau kami melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan, maka semua rencana Allah akan digenapi. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Terus bawa kami ya Tuhan kepada kehendak-Mu. Kami percaya, kami bukan hanya akan diberkati Tuhan, tapi kami akan dibuat Tuhan menjadi lebih besar kapatisan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga, berkati masa depan mereka semuanya, pekerjaan usaha bisnis anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan kami percaya, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah, berkat kasih anugrah dari alam Bapak yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus dan persekutuan yang manis dalam merkudus mati kita semuanya. Mulai saat ini sampai maranata, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.